Baik selamat jumpa kembali hari ini akan kita bicarakan mengenai aplikasi dari barisan dan deret baik untuk aritmetika maupun deret geometri Sebelumnya kita sudah bicarakan mengenai barisan dan deret aritmetika maupun geometri Oke kita mulai aja aplikasinya yang pertama adalah bunga tunggal Kalau bunga tunggal ini adalah aplikasi dari barisan aritmetika Bunga tunggal adalah bunga yang diterima pada setiap akhir jangka waktu Yang besarnya sama yaitu I sama dengan M0 kali R kali T Dengan I itu adalah bunga, MO itu adalah modal, R itu adalah presentasi bunga, dan T itu adalah jangka waktu Sedangkan kalau yang ditanyakan adalah modal akhir setelah N periode Jadi maka MN sama dengan M0 kali 1 tambah R kali T Jadi rumus ini harus kita ingat Kalau hanya bunganya yang ditanya I sama dengan MO M0 itu tadi modal MN itu adalah setelah dibuatkan dalam waktu tertentu Oke kita mulai aja Kita buat contoh Ali menabung di bank sebesar 1 juta dengan perjanjian bunga tunggal 5% setahun Jumlah uang Ali seluruhnya selama 5 tahun adalah Berarti rumus yang kita pakai adalah MN sama dengan M0 kali 1 tambah R kali T M0 nya tadi 1 juta Kemudian bunganya 5% Berarti 0,05 Waktunya tadi 5 tahun Berarti 5 kali 0,25 sama dengan 0,25 Tambah 1 sama dengan 1,25 Kalau dikalikan dengan 1 juta berarti 1 juta 250 ribu Jadi kalau sudah diingat rumusnya tinggal memasukkan angka-angkanya terhadap rumus tersebut Selanjutnya kita lihat berikutnya Ibu menabung uang di koperasi sebesar 4 juta dengan bunga tunggal sebesar 8% per tahun Besar uang ibu setelah 6 tahun adalah Jadi kalau kita lihat itu tadi berarti rumusnya masih sama kita pakai Modalnya tadi adalah 4 juta Kemudian presentasinya 8% berarti 0,08 Periodinya adalah 6 tahun Berarti 6 kali 0,08 sama dengan 0,48 Tambah 1 sama dengan 1,48 Kalau dikalikan 4 juta hasilnya sama dengan 5 juta 920 ribu Jadi kalau nanti ditanyakan adalah berapa bunganya yang diterima Berarti tinggal 5 juta 920 ribu kurang 4 juta Berarti 1 juta 920 ribu Begitu jadi gampang Oke kita lanjut berikutnya adalah Penggunaan yang kedua adalah bunga majemuk Nah sebuah modal dikatakan dibungakan dengan bunga majemuk Jika bunga yang dihitung pada akhir periode tentu Ditambahkan pada modal sehingga pada periode berikutnya Modal yang sudah ditambahkan itu kembali berbunga Dengan kata lain Dapat dikatakan bahwa ini adalah bunga berbunga Jadi dapat dicari dengan MN sama dengan M0 kali 1 tambah R pangkat N Dengan M0 itu adalah modal R itu persentase bunga N itu adalah jangka waktu yang ditentukan Kemudian MN itu adalah modal setelah dibungakan Dalam waktu tertentu Berarti di akhir periode Oke Kita akan ambil contohnya Modal sebesar 10 juta dibungakan selama 4,5 tahun Dengan bunga majemuk 6% per semester Nilai akhir modal tersebut adalah Jadi kalau dibungakan 4,5 tahun Jadi berarti Nnya 4,5 tahun Nah tetapi karena ini per semester Maka supaya dalam perhitungan kita mudah Maka yang ini kalau 1 tahun itu kan 2 semester Berarti Kalikan 2 aja 4,5 ini jadi 9 Jadi Nnya 9 Berarti yang ditanyakan M9 Rumusnya tadi MN sama dengan M0 kali 1 tambah R pangkat N Berarti 10 juta kali Persentasinya tadi adalah 0,6 Nah karena tadi per semester kita buat jadi per tahun Maka jadi pangkat 9 Jadi 1,06 pangkat 9 kali 10 juta Nah 1,06 pangkat 9 itu Sama dengan 1,689 Kalau dikalikan 10 juta berarti menjadi 16.894.789,59 Karena disini satuannya adalah rupiah Maka disini juga tentunya rupiah Selanjutnya kita lihat lagi Contoh yang keempat Model sebesar 10 juta Dibungakan selama 3,5 tahun Dengan suku bunga 6% per semester Nilai akhir modal tersebut adalah Jadi sama metodenya tadi Supaya mudah Nah ini bisa kita buat menjadi Karena ini per semester 2 menjadi Pertahun Dengan cara mengalihkan 3,5 tahun Ini kali 2 Atau ini tetap 3,5 Tetapi ini dibuat menjadi 12% Jadi sama aja Tetapi kalau perhitungan pangkat 3,5 Itu kan sulit Jadi lebih bagus kita buat Jadi pangkat 7 aja Jadi rumusnya tadi sama 10 juta kali 1 Tambah 0,06 pangkat 7 Kalau 1,06 pangkat 7 Itu 1,503630 Kalau dikalikan 10 juta Berarti 15.36.300 Nah jadi begitu caranya Selanjutnya kita lihat lagi Modal sebesar 2 juta Dibungakan dengan bunga majlis Pertahun Jika setelah 4 tahun Nilai akhir modalnya Tersebut adalah 4 juta Maka besarnya Suhu bunga tersebut Pertahun Jadi yang ditanya Pertahun ya Nah Berarti Tadi rumusnya Mn sama dengan M0 kali 1 Tambah R pangkat N Jadi kalau Berarti 4 juta Sama dengan 2 juta kali 1 Tambah R pangkat 4 Nah berarti kita dapat Kalau 4 juta dibagi 2 juta Sama dengan 2 Berarti 1 tambah R pangkat 4 Sama dengan 2 Berarti R sama dengan Akar pangkat 4 Dari 2 kurang 1 Sama dengan 0,19 Maka Suka bunganya Pertahun Itu adalah 19% Oke Selanjutnya Kita lihat lagi Penggunaan yang ketiga Yaitu Mengenai Pertumbuhan Nah Pertumbuhan Merupakan aplikasi Dari barisan Geometri Yang dipergain Artinya Makin lama Makin banyak Makin besar Dapat dicari Dengan menggunakan AN Sama dengan AN Kali 1 Tambah I Pangkat N Dimana AN Itu adalah Nilai awan I itu adalah Persentase Pertumbuhan Dan N itu adalah Malamanya Pertumbuhan Dan AN Sama dengan Nilai pada Periode TN Nah Sebagai contohnya Misalnya Kalau kita Ambil Banyaknya Penduduk Di suatu Kota Pada awal Tahun 2013 Adalah 200 Ribu Orang Dengan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Sebesar 3% Pertahun Jumlah Penduduk Di kota Tersebut Akhir 2015 Jadi Kalau Di awal Tahun 2013 Dan di akhir 2015 Berarti Jaraknya Itu adalah 3 Tahun Berarti Tadi AN Sama dengan A0 Kali 1 Tambah I Pangkat N Nah Pertumbuhannya Katanya 3% Berarti A3 Sama dengan 200 Kemudian Kalau 3% 0,03 Tambah 1 Pangkat 3 Berarti 1,03 Pangkat 3 Kali 200 1,03 Pangkat 3 Sama Dengan 1,092 727 Kalau Kalikan Dengan 2 Berarti 218 545 Nah Jadi Intinya Adalah Bahwa Kita Harus Tahu Rumus Pertumbuhan Itu Kalau Sudah Tahu Berarti Nanti Kita Tinggal Masukkan Angka Angka Pada Persoalan Itu Terhadap Rumus Sudah Selesai Kemudian Kita Lihat Lagi Peluruhan Kalau Peluruhan Itu Adalah Aplikasi Dari Konsep Barisan Geometri Yang Konvergen Berarti Makin Lama Dia Makin Sedikit Rumus Rumus Kita Pakai Adalah AN Sama Dengan AN Kali Satu Kurang I Bangkat N Dengan AN Itu Adalah Nilai Awal Itu Persentase Peluruhan Dan N Itu Adalah Lamanya Peluruhan AN Itu Sama Dengan Nilai Pada Periode GN Nah Jadi Berarti Rumus Ini Peluruhan Harus Diingat Sebagai Contohnya Misalnya Kalau Kita Lihat Pada Suatu Kasus Infeksi Seorang Dokter Memberikan Dosis Penicillin Yang Dapat Membunuh 10% Bakteri Setiap 5 Jam Hasil Diagnosa Awal Terdapat 500.000 Bakteri Berapa Banyak Bakteri Setelah 15 Jam Jadi Tadi Kalau Ini Pengobatan Berarti Bakterinya Akan Semakin Sedikit Sedikit Dan Itu Terjadi Setiap 5 Jam Karena Waktunya Adalah 15 Jam Berarti 15 Dibagi 5 Berarti N Sama Dengan 3 Maka Kita Pakar Rumus Yang Tadi AN Sama Dengan A0 Kali 1 Kurang I Pangkat N Jadi Jadi Karena Katanya 10% Berarti 0,1 1 Kurang 0,1 Sama Dengan 0,9 Jadi Pangkat 3 Hasilnya 0,729 Kalau Kali 200 Berarti 364 1,500 Tadinya 500 Setelah 15 Jam Menjadi 364 500 Jadi Dia Meluruh Kalau Kita Hitung Berarti 500 Bakteri Yang Sudah Dibunuh Itu Adalah 500 Kurang 364 500 Berarti Ada 135 500 Yang Terbunuh Selama 15 Jam Selanjutnya Kita Lihat Lagi Nilai Tunai Nah Nilai Tunai Adalah Nilai Uang Yang Diterima Oleh Peminjam Di Awal Transaksi Nilai Bunga 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 Tunggal Dapat Dicari Dengan M0 Sama Dengan MN Bersatu Tambah R Kali T Sedangkan Untuk Nilai Tunau Untuk Bunga Majimu Adalah M0 Sama Dengan MN Bersatu Tambah R Pangkat N Dari Mana Rumus Ini Tadi MN Sama Dengan M0 Kali Satu Tambah R Kali T Jadi Berarti Kita Dapat M0 Sama Dengan MN Bersatu Tambah R Kali T Kalau Tadi Kalau Untuk Bunga Majimu MN Sama Dengan M0 Kali Satu Tambah R Pangkat N Jadi Berarti M0 Sama Dengan MN Bersatu Tambah R Pangkat N Jadi Begini Untuk Mencari Nilai Tunah Baik Untuk Bunga Tunggal Maupun Untuk Bunga Majimu Kita Ambil Contohnya Hitunglah Nilai Tunah Dari Pinjaman Sebesar Rp1.500.000 Dengan Pengembalian Sembilan Bulan Dengan Bunga Tunggal 6% Pertahun Nah Jadi Berarti Kalau 6% Kan ini Kan Persen Pertahun Sedangkan Ini Hanya 9 Bulan Berarti N Itu Hanya 9 Per T Nya Itu Menjadi 9 Per 12 Jadi Kita Pakai Tadi Rumusnya Adalah MN Per 1 Tambah R Kali T Jadi Persentasinya Tadi 6% Berarti 0,06 Kemudian Periodenya Adalah 9 Per 12 Tambah 1 Berarti Kita Dapat 0,06 Kali 9 Per 12 Sama Dengan 0,045 Tambah 1 1,045 Jadi Berarti 1.500.000 Dibagi 1.045 Setelah Kita Hitung Kita Dapat 1.435.406 Jadi Nilai Itu Berarti Yang Dibawa Oleh Sipi Minjam Itu Ketika Dia Dibang Meminjam 1.500.000 Adalah 1.435.406 Rupiah Selanjutnya Kita Lihat Lagi Hitung Nilai Tunai Dari Pinjaman Sebesar 2.150.000 Dengan Pengembalian 6 Bulan Dengan Suku Bunga Majimuk 15 Persen Per tahun Jadi Kalau Dia Bunga Majimuk Promosnya Tadi Kita Pakai Yang Ini Berarti Ada Ada Dua Metode Yang Pertama Itu Adalah 2.150.000 Per Satu Tambah R Nya Tadi 0,15 Pangkat Sedengah Karena Hanya 6 Bulan Sedangkan Bunga Ini Adalah Per Tahun Jadi Berarti Kita Dapat 2.150.000 Per Akar 1,15 Berarti 2.150.000 Dibagi 1,07 Kita Dapat 2.9.340.000 5,79 Rupiah Jadi Itulah Nilai Tunanya Tunai Kalau Dia Meminjam Dengan 2.150.000 Kemudian Kita Lihat Lagi Mengenai Diskonto Diskonto Adalah Bunga Yang Dibayarkan Oleh Peminjam Saat Menerima Pinjaman Nilai Diskonto Adalah Silisi Antara Jumlah Uang Yang Diterima Saat Meminjam Dengan Jumlah Uang Yang Harus Dikembalikan Dengan Rumus D Sama Dengan NA Kurang NT Dengan D Itu Adalah Diskonto NA Itu Adalah Nilai Akhir Pinjaman Dan NT Itu Adalah Nilai Tunai Nah Berarti Kalau Diskonto Dari Nilai Akhir Itu Adalah B Ber 100 Kali NA Ini A Itu Tadi Kalau Kita Lihat Adalah Nilai Akhir Ya NT Nilai Tunai D Kali T Per H Atau Dapat Dicarai Dengan D D D Sama D Sama Kurang P Kali Nilai Tunai Jadi Kalau Yang Dipakai Itu D Itu Adalah Diskonto P Itu Suku Bunga Jadi Suku Bunga Disini Kalau Misalnya Dibuat Adalah 15% Berarti P Ini Adalah 15 Karena Ini Sudah Ber100 Sedangkan NA Itu Nilai Akhir NT Itu Adalah Nilai Tunai Dan T Itu Adalah Waktu Pinjam Tentunya Bisa Dalam Bentuk Hari 1 Sampai 360 Jadi Dalam Perhitungan Itu Dihitung Bahwa Dalam Satu Tahun Itu Adalah 360 Hari Oke Kita Lihat Lagi Pak Joko Meminjam Uang Di bank Dengan Diskonto 12% Setahun Ternyata Pada Awal Masa Bunga Ia Menerima Uang Sebesar 750 Ribu Itulah Besar Diskonto Yang Dibayarkan Oke Jadi Rumusnya Tadi Itu D Sama Dengan P Ber 100 Kurang P Kali Nilai Tunai Berarti Diskonto Sama Dengan 12% Tadi Berarti 12 Per 100 Kurang 12 Kali 750 Ribu Berarti 12 Per 88 Kali 750 Ribu Maka Kita Dapat Sama Dengan 102 222 73 Rupiah Selanjutnya Kita Adi Meminjam Uang Dibendangan Diskonto 15% Setahun Ternyata Pada Awal Masa Bumah Ia Menerima Uang Sebesar 2 550 Hitunglah Besar Diskonto Yang Dibayarkan Jadi Ini Di Awal Yang Tadi Di Akhir Berarti P Ber 100 Kurang P Kali NT Ini 2 550 Berarti Kita Dapat 450 Rupiah Oke Kemudian Kita Lihat Lagi Anuitas Oke Anuitas Itu Adalah Sejumlah Pembayaran Pinjaman Yang Sama Besarnya Yang Dibayarkan Setiap Jangka Waktu Tertentu Dan Terdiri Dari Bagian Bunga Dan Bagian Angsuran Jadi Aunitas Itu Adalah Angsuran Ditambah Dengan Bunga Atau Bunga Itu Sama Dengan Anuitas Dikurangi Dengan Angsuran Oke Jadi Bisa Kita Pakai Rumus Ini Silahkan Selanjutnya Besar Pinjaman Itu Sama Dengan Jumlah Semua Angsuran Jumlah Semua Angsuran Dapat Dicari Dengan A I Sama Dengan M Kali I Bersatu Tambah I Bangkat N Kurang 1 Jadi Besarnya Unitas Dari Suatu Pinjaman M Dengan Suku Suku I Periode Selama N Periode Adalah A Sama Dengan M Kali I Bersatu Kurang Satu Tambah I Pangkat Min N Itu Kalau Dengan Menggunakan Rumus Berarti Dihitung Secara Manual Kalau Dengan Menggunakan Daktar Tabel Anuitas Maka Anuitas Dapat Dicari Dengan M Kali Nilai Yang Tertulis Bada Daktar Anuitas Baris KN Dan Kolom KI Persentasinya Selanjutnya Hubungan Antara Anuitas Dengan Angsuran Angsuran Pertama Jadi Anuitas Itu Dapat Dicari Angsuran I Gali 1 Tambah I Pangkat N Jadi Ini Lumayan Ini Rumus Ini Harus Diingat Supaya Cepat Kerjanya Misalnya Kalau Tentukan Nilai Unitas Dari Situ Pinjaman Sebesar 5 Juta Selama 2 Tahun Dengan Suku Bunga 2 Persen Per Bulan D Nah Berarti M Sama Dengan 5 Juta N Sama Dengan 2 Tahun Berarti Sama Dengan 24 Bulan Kenapa 24 Bulan Karena Sini Tadi Bunganya Adalah Perbulan Sedangkan Jangka Waktunya 2 Tahun Berarti Sama Dengan 2 Persen Perbulan Atau 0,02 Perbulan Jadi Kita Tinggal Masukkan Aja Ke Rumus Ini Berarti M Kali 0,02 Per 1 Kurang 1 Tambah 0,02 Pangkat Minus 24 Nah Kalau 5 juta Kali 0,02 Itu Sama Dengan Serasa Seribu Dibagi 0,378 278 5 12 Kita Kita Hitung 2 Rasa 64 3 Rasa 5 49 Rupiah Selanjutnya Kita Lihat Lagi Tentukan Nilai Aunitas Dari Suatu Pinjaman Sebesar 8 Juta Selama 2 Tahun Dengan Suka 2 Persen Perbulan Jadi Tinggal Masukkan Aja Tadi 8 Rasa 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 60 Rasa Berarti 4 Rasa 22 Rasa 68 78 Rupiah Karena Satu Hanya Disini Rupiah Selanjutnya Kita Lihat Lagi Mengenai Angsuran Jika Suatu Pinjaman Sebesar M Dilunasi Dengan Sistem Anuitas Tahunan Selama N Tahun Dengan Suku Rumah I Pertahun Dan Setiap Anuitas Sama Besarnya Maka Berlaku An Sama Dengan A1 Kali 1 Tambah I Pangkat N Kurang 1 Atau An Sama Dengan Ak Kali 1 Tambah I Pangkat N Kurang K Atau Bisa Juga Dipakai An Sama Dengan A Kurang I Kali N Kali 1 Tambah I Pangkat N Kurang 1 Oke Kita Ambil Contohnya Hitunglah Besar Hutang Sebesar 1 Juta Akan Segera Dilunasi Dengan Penuitas Sebesar 125 Rp Perbulannya Dengan Suku Rumah 2 Persen Sebulan Maka Hitunglah Besarnya Angsuran Kelima Berarti Yang Ditanya Adalah A5 N N 1 Juta A 125 I 2 Persen Atau Sama Dengan 0,02 Berarti A5 Sama Dengan 125 Rp Ini Tadi Rumusnya Kurang 0,02 Kali Modalnya Tadi 1 Juta Dikali 1,02 Jadi N N Tadi 5 Kurang 1 Berarti Pangkat 4 Berarti Kalau Ini 0,02 Kali 1 Juta Itu Sama Dengan 200 Ribu Jadi 1 125 Rp Kurang 20 Berarti 105 Ribu Kalau 1,02 Pangkat 4 Sama Dengan 1 0 8 2 4 3 2 1 6 Berarti Kalikan 105 113 1655 38 Oke Sekarang Kita Tinggal Melatih Yang Pertama Adalah Jono Menyimpan Uang Di Bank Sebesar 30 Juta Setelah Setahun Uangnya Menjadi 38 Juta 500 1 1 1 Jika Memberikan Bunga Tunggal Maka Besarnya Suku Bunga Perbulan Itu Sama Dengan Berapa Persen Jadi Kalau Kita Lihat Rumusnya Tadi Kalau Bunga Tunggal Adalah Ini Ya Jadi MN Sama Dengan 34 500 Sedangkan Modalnya MO Sama Dengan 30 Juta Ya Ini 34 Juta 500 Nah Sekarang Kita Lihat Berarti I Tambah R Kaliti Itu Karena T Sama Dengan Katanya Disini Adalah Satu Bulan Nah Satu Tahun Berarti Satu Tambah R Ya Ini Adalah Perbulan Berbulan Yang Ditanya Sedangkan Disini Satu Tahun Berarti T Ini Adalah Satu Berarti Satu Tambah R Sama Dengan 34 Juta 500 Dibagi 32 Juta Setelah Kita Hitung 1,15 Kalau Ini Pindah Kemari Berarti R Sama Dengan 1,15 Dikurang Satu Berarti 0,15 Ini Adalah Pertahun Kalau Yang Ditanyakan Adalah Perbulan Dan Kita Tahu Satu Tahun Itu Adalah 12 Bulan Berarti 0,15 Per 12 Sama Dengan 1 1,4 Persen Berarti Jawabnya Adalah B Selanjutnya Kita Lihat Lagi Setiap 10 Minit Suatu Bakteri Membelah Menjadi 2 Jika Pada Awalnya Terdapat 100 Bakteri Dalam Cawan B Maka Ada Berapa Banyak Bakteri Di Cawan B Tersebut Setelah Satu Jam Jadi Kita Tahu Kalau Satu Jam Itu Adalah 60 Menit Berarti N N Itu Adalah 60 Per 10 Sama Dengan 6 Berarti N Sama Dengan 0 Kali 1 Tambah I Pangkat N Nah Karena Disini Menjadi 2 Membelah Menjadi 2 Berarti Perambahannya Itu Adalah 100% 100% Itu Berarti 1 Jadi 1 Tambah 1 Sama Dengan 2 Berarti 6 Sama Dengan 100 Kali 2 Pangkat 6 2 Pangkat 6 Sama Dengan 64 Kali 100 Berarti 6400 Jadi Jawabnya A Oke Kemudian Kita Lihat Lagi Suatu Perusahaan Pakan Ternak Dapat Menghasilkan 400 Kuintel Pada Awal Produksi Di Tahun Pertama Dengan Kenaikan Produksi 10% Pertahun Produksi Pakan Ternak Tersebut Pada Tahun Ketiga Yang Ditanya Berapa Kuintel Jadi Berarti Dia Ini Mengalami Pertumbuhan Berarti Kita Pakai A Sama Dengan 0 Kali 1 Tambah I Pangkat N Nah Karena Pertumbuhannya 10% Berarti 0,1 Tambah 1 Sama Dengan 1,1 Jadi A 3 400 Kali 1,1 Pangkat 3 Setelah Dihitung Hasilnya 532,4 Kuintel Berarti Jawabnya Adalah D Selanjutnya Selanjutnya Buat Lagi Model Sebesar 3 Juta Dihubungakan Dengan Bunga Majemuk 9 Tahun Besarnya Model Pada Akhir Tahun Ketiga Adalah Berarti Kalau Kita Lihat MN Tadi Rumusnya M0 Kali 1 Tambah R Pangkat N Berarti M0 Nya 3 Juta Tadi Bunganya 9% Berarti 0,09 Tambah 1 Berarti 1,09 Pangkat 3 Hasilnya Adalah 3 885 0,087 Jadi Berarti Jawabnya Adalah D Selanjutnya Kita Lihat Lagi Model Seberasal 25 Juta Dipinjamkan Selama 5 Tahun Dengan Perjanjian Bunga Majemuk 4% Setahun Besar Model Besar Tahun Yang Diterima Pada Akhir Tahun Periode Adalah Nah Jadi Rumusnya Tadi Adalah MN Sama Dengan M0 Kali 1 Tambah R Pangkat N Nah Kalau Sudah Disajikan Dalam Bentuk Mode Tabil Seperti Ini Berarti Kita Tinggal Lihat Disini Tadi Adalah 3 Tahun 5 Tahun Jadi Untuk 4% Dengan 5 Tahun Dengan 3 Tahun Ini 3 Tahun Berarti 4 Tahun 4 Tahun Pada Tahun Jadi Ini 4 Tahun Berarti 1,2167 Ini 1,2167 Ya Kali 25 juta Berarti 30 juta 100 417 500 Berarti Jawabnya Adalah C Selanjutnya Kita Lihat Lagi Seseorang Meminjam Uang Pada Bank Pemerintah Yang Memberikan Bunga Majemuk 4,5% Per tahun Setelah 3 tahun Ia Harus Mengembalikan Pinjaman Beserta Bunganya Sebesar 15 Juta Besar Pinjaman Orang Tersebut Adalah Berapa Jadi Rumusnya Tadi Sudah Ada Ya Dimana Tadi Rumusnya Mn Sama Dengan M0 Kali 1 Tambah R Pangkat N Berarti M0 Dapat Kita Cari Sama Dengan Mn Per 1 Tambah R Pangkat N Atau Bisa Kita Menjadi Mn Kali 1 Tambah R Pangkat Minus N Nah Jadi Disini Sudah Diketahui Untuk 4,5% Ya Pangkat Minus N Untuk 3 tahun Itu adalah 0,8763 Berarti Kali 15 Juta Berarti 13 Juta 100 14 144 500 Berarti Jawabnya Adalah D Nah Selanjutnya Itu Aja Dulu Untuk Pertemuan Kita Hari Ini Tetap Semangat Kita Jumpa Kembali Pada Pertemuan Berikutnya Cik L